Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang install wordpress yang berjalan di web server apache dan php 74 kita installnya di ubuntu 1804, disini saya sudah memiliki vps ubuntu 1804 yang masih kosong, belum ada aplikasi server sama sekali sebelum install apache kita update dulu ubuntunya oke setelah update dan upgrade selesai kita lanjutkan dengan install apache setelah install kita cek statusnya oke statusnya aktif running karena di ubuntu 1804 ini php yang tersedia adalah php versi 72 sementara yang kita mau install adalah 74 kita harus pasang repository ppa oke kita install dulu software property commonnya kalau sudah terinstall kita lanjut dengan menambah repository enter setelah di enter akan update selanjutnya selanjutnya kita install php 74 beserta extension atau modul-modul yang dibutuhkan oke setelah php terinstall kita cek oke data deteksi php 7.4 selanjutnya kita download wordpress setelah selesai di download wordpressnya kita ekstrak dulu kemudian kita pindahkan directory segaligus mengubah namanya menjadi devnext.com devnext.com ini domain yang akan digunakan dan ini php www.devnext.com adalah dokumen root kita ubah permissionnya kemudian ownershipnya www.data adalah disini adalah user ini adalah group ini nama user dan group untuk web server apache atau engine x juga sama namanya oke selanjutnya membuat virtual host jadi untuk menjalankan misalnya beberapa domain dalam satu server itu kita gunakan virtual host saya sendiri meskipun hanya satu domain tetap saya gunakan virtual host sebelum setting ini pastikan domain sudah mengarah ke server ke vps di pengaturan dns record sekarang masuk ke directory apache to sites available untuk membuat file konfigurasi virtual host ini sudah ada disediakan oke ini server name adalah nama servernya kalau mau pakai www disini yang pakai www atau tidak mau pakai www dibawahnya yang pakai www jadi meskipun pakai www atau tanpa www tetap menampilkan halaman yang sama ini alamat directory nya ini konfigurasi directory biasanya berhubungan dengan modul rewrite dan ht access ini error log dan custom log error log ini yang akan dicek kalau terjadi error misalnya website tidak tampil itu pesan error nya biasa masuk ke file ini ini kita save selanjutnya aktifkan virtual host yang sudah dibuat lalu aktifkan modul rewrite restart apache nya dan kita cek status nya oke saya ke folder home dulu kemudian clear selanjutnya kita install SSL dari let's encrypt untuk HTTPS minimal iklan iklan nakal dari VPS itu dari ISP provider itu tidak tampil jadi kita harus install SSL dulu pertama kita download dulu search bot nya lalu kita pindahkan ke directory usr local bin kemudian kita berikan attribute atau permission untuk eksekusi sekarang kita lakukan permintaan untuk dia akan membaca apache domain yang mau diberikan SSL devnext.com dan www nya juga oke akan meminta menginstall dependensi yang dibutuhkan jawab yes setelah terinstall ini diminta memasukkan email address alamat email ini untuk notifikasi kalau SSL nya mau expire jadi let's encrypt itu masa berlaku sertifikat SSL nya hanya 3 bulan jadi harus diperbarui setiap 3 bulan kita setujui agree TOS nya term of service kemudian ini apakah mau share email ke EFF bisa dijawab 0 oke nah sekarang ada pertanyaan mau pilih yang mana nomor 1 itu no redirect nomor 2 akan redirect semua request dari HTTP ke HTTPS kita pilih nomor 2 oke sekarang kita coba akses nama domain nya devnext.com oke ini sudah bisa diakses WordPress nya tadi sudah kita extract ini sudah HTTPS juga connection is secure kita lihat sertifikat nya kapan dibuat dan masa berlakunya ini kita belum bisa install PHP karena belum ada database nya selanjutnya kita install database database yang akan digunakan yaitu MariaDB oke kita mau install MariaDB terbaru kita harus pasang repository nya untuk generate repository kita bisa buka website MariaDB repository disini kita pilih distro nya kita pakai Ubuntu 1804 kemudian kita mau install MariaDB 10.4 kemudian pilih mirror nya mirror server untuk download MariaDB dimana itu kita tinggal pilih pilih dengan apa lokasi terdekat dengan VPS VPS nya di Digital Ocean yang saya gunakan ini kemudian turun ke bawah kita tinggal ikuti petunjuk yang ada oke oke baris 47 ini tadi sudah dilakukan instalasi tadi di PHP kita lanjut ke baris 48 untuk download key nya key untuk repository MariaDB lanjut baris 49 menambah repository untuk MariaDB lakukan update kita install MariaDB server nya jawab yes setelah selesai kita cek status nya oke aktif running selanjutnya kita jalankan myscale secure installation password root untuk administrator database MariaDB ini belum ada jadi kita enter aja langsung kita enter juga kita berikan password untuk user root untuk database jawab yes masukkan password nya ini password baru kita hapus anonymous user yang ada di database disable root untuk login secara remote dan hapus database test kemudian reload privilege table selesai nah sekarang langkah berikutnya adalah membuat database dan user untuk wordpress kita login mysql dengan user root dan password masukkan password yang kita setting tadi oke sekarang membuat database wordpress ini nama database nya silahkan menggunakan nama apa disini saya menggunakan namanya wordpress ini membuat user nah ini juga terserah memakai nama apa kemudian ini password nya password untuk user ini oke oke selanjutnya adalah memberikan hak akses kepada database wordpress beserta semua tabel yang ada kepada user ini oke kalau ini tidak dijalankan user user ini belum bisa akses database nya terakhir jalankan flush privilege lalu kita exit oke persiapan di server sudah selesai semua kita lanjutkan di web browser untuk installation nya ini pemilihan bahasa continue oke ini kita lanjut let's go masukkan nama database nya tadi wordpress username nya juga wordpress password nya adalah rahasia database host tetap local host ini juga kita tetap pakai wp submit oke run the installation ini tidak ada masalah di database kalau tadi keliru memasukkan akan ada pesan error run the installation oke dimasukkan judul website masukkan username untuk administrator masukkan password nya ini hanya password latihan saja gunakan password yang sulit jangan sampai mudah ditebak masukkan alamat email administrator kemudian install wordpress oke sukses kita coba login masukkan masukkan username admin password admin oke berhasil masuk ke dashboard sekarang kita lihat home nya bagaimana oke bisa diakses ini postingan pertama hello world kita klik oke bisa diakses juga sekarang kita mau hilangkan nama apa bulannya jadi hanya judul saja setting permalinks postname oke save change sekarang kita di home lagi klik ulang hello world oke bisa diakses kadang kalau tidak aktif modul rewrite nya ini akan gagal jadi kira-kira seperti itu langkah-langkah untuk instalasi wordpress menggunakan webserver apache dan php74 jadi yang perlu ditambahkan itu repository php74 dan untuk database maria db oke sekian selamat mencoba selamat 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 selamat